Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJSJMB Sekuritas Indonesia saya Vanessa Herman dan bersama saya hari ini ada teman saya Kevin Hora Barat kami adalah Retail Research Analyst dari CJSJMB Sekuritas Indonesia nah tapi sebelum kita mulai nih guys, mungkin hari ini teman-teman lihat nih ada yang berbeda dari kita ya, kalau biasa kita syutingnya tidak menggunakan masker nah berhubung lagi pandemi seperti saat ini ya, jadi berhubung saya di kantor, saya menggunakan masker sedangkan rekan saya WFH, jadi tidak pakai masker ya nah tetap ikuti protokol kesehatan nih guys ya, untuk mencegah dari penularan COVID itu sendiri Hai Kev, apa kabar nih Kev? Hai Van, kabar baik? Baik, sehat ya? Sehat banget Van Oke, nah Kev kita mau ngobrol nih hari ini nih Jadi memang berhubung IHSG itu sudah naik ya, mendekati 6.500 atau sudah naik itu sekitar hampir 30% nih kalau kita bandingkan dengan kondisi di September yang lalu ya nah kemudian banyak investor nih Kev yang berubah strateginya nih jadi yang tadinya lebih ke arah investasi long term nah kemudian mereka khawatir jika sesuatu terjadi dan akhirnya IHSG ini koreksi gitu ya jadi mereka lebih memilih untuk investasi short term gitu nah banyak juga nih yang melihat bahwa sangat penting untuk mengerti apa itu volume ya jadi selain melihat harga, kita juga harus melihat volume nah kira-kira ada gak nih Kev, strategi yang bisa kita pelajari nih Kev dalam hal ini oke Van, thank you Van nah sebenarnya strategi untuk jangka pendek itu sebenarnya kalau kita perhatikan di awal tahun ini kita akan membahas terhadap salah satu indikator disebutnya OBV atau kata lainnya disebut on balance volume ya di mana bisa dibilang ini adalah salah satu indikator yang menggambungkan harga dan volume di pasar saham seperti itu oke nah ini jadi pas banget nih ya untuk teman-teman yang memang pengen tahu gimana sih caranya kita menganalisis pergerakan harga sekaligus pergerakan volume ya nah cara kerjanya ini seperti apa nih Kev si OBV tadi nah sebelum kita bahas cara kerjanya sebenarnya OBV ini dipopulerkan oleh yang bernama Joseph Grenville pada tahun 1963 yang sebenarnya umumnya hanya untuk mengkonfirmasi pergerakan harga jadi pemikirannya bila volumenya tinggi pada hari yang dimana pada saat naik atau harganya naik yang dominan ini mengindikasikan adanya rally pada saham tersebut jadi polanya bisa terjadi nanti pola baru uptrend seperti itu oke nah berarti kalau misalkan nih kita lagi melihat OBV nya itu naik kemudian diikuti dengan pergerakan harga saham yang naik nah berarti ini bisa kita indikasikan mungkin ini sedang ada akumulasi gitu ya Kev ya iya benar nah biasanya kalau di pasar saham Ivan ya ruang akumulasi itu biasanya disebut ruang untuk adanya uptrend karena adanya rally ya kalau kita akumulasi itu kan biasanya berhari-hari kan nah biasanya terlihat itu kalau secara pergerakan itu kalau OBV nya meningkat harga sahamnya juga korelasinya meningkat ini sangat berpengaruh banget terhadap rally selanjutnya nah kalau teman-teman lihat sebenarnya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman dimana saya memberitahu saham BPKP ya contohnya seperti di depan layar teman-teman halo guys ini adalah salah satu gambar di depan teman-teman saham BPKP nah kalau kita lihat tadi kita bicara terhadap OBV yang naik nah disini sebenarnya kalau kita lihat indikator OBV yang berwarna biru ini cenderung sideways dari 13 Oktober sampai 16 November cuma yang menarik sudah mulai ada kenaikan ya ada kenaikan yang cenderung lebih baik ya dibandingkan sebelum tanggal 16 November dimana kenaikan ini terlihat terjadi 20 November sampai 30 November nah disini kalau kita perhatikan OBV pada pas tanggal 1 Desember ini ada terjadinya masih terjadi kenaikan namun yang menariknya pada tanggal 2 Desember yaitu ketika harga sudah mencetak ke level 340 OBV-nya meningkat ya terlihat disini OBV-nya meningkat oke disini terlihat maaf saya ulangin lagi disininya OBV-nya meningkat cukup signifikan ya di tanggal 2 Desember nah terlihat disini sebenarnya ruang uptrend terbuka teman-teman terlihat uptrend sudah mulai terbuka dan dia masih melanjutkan OBV-nya sampai ke atas nah sebenarnya kalau kita perhatikan OBV yang termasuk terjal di antara tanggal 1 sampai tanggal 2 ini mengindikasikan peluang penguatan secara uptrend terbuka dan akan terjadinya rally nah terlihat setelah tanggal 2 Desember ini penguatan cukup terbuka sampai harga ke level 700 mendekati 700 atau di closing pada tanggal 22 Desember di level closingnya 620 jadi kalau kita memakai indikator OBV ini kita melihat pergerakan dari saham yaitu khususnya harga maupun volume dimana digabungkan terjadilah yang disebut OBV ini dimana kita bisa melihat volume yang cukup tinggi dibantu dengan harga saham yang naik ini mengindikasikan adanya ruang akumulasi cukup signifikan terlihat di 2 Desember sampai ke depannya peluang uptrend terbuka nah demikian untuk OBV yang garisnya naik ke atas nah terus gimana nih Kev kalau dengan kondisi seandainya nih ternyata ditemukan OBV-nya ini turun gitu dan harga sahamnya turun nah apakah ini berarti bahwa saham tersebut berpotensi untuk koreksi lagi lebih dalam? ya nah sebenarnya gini Ivan kalau misalnya terjadi terlihat ada chart dimana OBV-nya itu berbeda dibandingkan yang tadi saya kasih tau malah terbalik turun nah biasanya para pelaku pasar tuh punya mindset bahwa sebenarnya pasar modal atau saham tersebut sedang didistribusikan nah OBV melihat seperti itu terjadilah penurunan nah gambar detailnya seperti yang ada di layar teman-teman ya halo guys di depan teman-teman ini ada saham Unilever ya dimana kalau kita perhatikan ini berkorelasi OBV yang menurun nah disini kalau kita perhatikan dari tanggal let's say tanggal 5 Oktober sampai dengan 6 November ini pergerakan saham Unilever cenderung sideways tapi melemah nah kalau kita korelasikan kepada OBV-nya itu malah turun juga ya sehingga ini menandakan adanya peluang penurunan atau downtrend itu cukup terbuka nah kalau kita mundur sampai ke belakang ini terlihat yang tadinya harganya di level 7.900 ke 8.000 ini terjadinya penurunan ya terlihat juga OBV-nya ini sempat rebound tapi balik lagi dia turun ya sampai turun sampai mendekati harga ke 7.400 dengan korelasi OBV-nya yang trend down atau downtrend maaf maksud saya downtrend dan trendnya melemah nah indikasi ini sebenarnya kalau kita perhatikan secara membaca OBV ini ada peluang distribusi ya jadi pelaku pasar ini biasanya mengkategorikan kalau penurunan ini biasanya ada analoginya distribusi nah OBV ini melihat adanya peluang masih penurunan cukup signifikan terlihat di grafik OBV ini sampai ke minus paling bawah ya disini terlihat di tanggal 17 Desember 2020 dimana pergerakannya masih cenderung melemah nah kalau kita lihat secara zoom out nah seperti ini teman-teman jadi harganya yang tadinya di level 8.000 di OBV-nya disini sekarang sampai ke minus 2 kisaran kepala 2 ya jadi kalau kita perhatikan disini adanya pelemahan yang cukup signifikan nah disinilah yang saya maksud sebenarnya dari saham Unilever dengan melihat indikator OBV seperti itu thank you banget nih Kev buat sharing-sharingnya nih Kev sama-sama Afan nah jadi gimana guys seru kan perbincangan kita kali ini jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe youtube channel kami di CJSMB Sekuritas Indonesia sampai berjumpa di Mopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CJSMB Sekuritas Indonesia selanjutnya semangat investasi semangat investasi Sub indo by broth3rmax